Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Kudang IT. Di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara menonaktifkan kunci aplikasi WhatsApp. Sebelum lanjut ke tutorialnya, kalian juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial bagaimana cara melihat log panggilan yang sudah terhapus di HP Android. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini ya. Oke, dan langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi untuk kalian yang mungkin sebelumnya telah mengaktifkan kunci aplikasi pada aplikasi WhatsAppnya dan kalian ingin coba menonaktifkan, kalian bisa ikuti cara ini. Langsung aja tanpa berlama-lama untuk langkah yang pertama, jadi kita masuk dulu ke aplikasi WhatsAppnya ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian masuk ke menu titik 3 yang ada di atas pojok kanan. Lalu kita pilih aja setelannya. Di sini kita pilih aja yang opsi privasi ini ya. Nah, di sini kita scroll aja ke bawah. Nah, kita pilih di kunci aplikasi. Oke, langsung aja di bagian buka kunci menggunakan biometrik itu, itu kalian aktif. Yang aktif, kalian bisa non-aktifkan ya. Kalian geser aja tombolnya seperti ini. Dan untuk fitur buka kunci di sini sudah non-aktif ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi ketika kalian ingin menggunakan aplikasi WhatsApp, nantinya kalian tidak perlu lagi menggunakan sidik jari ataupun pengenalan wajah untuk membuka aplikasi WhatsApp seperti sebelumnya. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.